Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mandarin yang pengen dibelah terus dimakan gitu ya Oke, baiklah sekarang aku mau membahas ini nih, tema kita yang pertama menarik sekali Kadang-kadang saya sebagai perempuan pengen udu, tapi buat lepas jilbab tuh suka bingung Karena kadang-kadang kan tempat udu gak semuanya itu ada tempat khusus perempuan Sebenarnya ada gak sih cara untuk berudu tanpa melepas jilbab? Oke, ini kayaknya pasti penasaran semuanya, karena saya juga sering ngeliat, kok bisa ya, terus gimana ya? Biasanya ngelip-ngelipin, cukup gak sih dengan selip-selipan itu? Nah makanya langsung kita saksikan, ini dia Bagaimana cara berudu tanpa melepas hijab? Sebagai hamba Allah yang taat, tentu kita akan melakukan segala perintahnya bukan? Tak hanya sholat yang merupakan hal wajib bagi seorang muslim, ada pula hal lain seperti mengenakan hijab bagi perempuan Bahkan perintah untuk mengenakan hijab yang tertulis di dalam Al-Quran mungkin sudah menjadi hal yang cukup familiar di pelinga kita Seperti Quran Surat Al-Ahzab ayat 59 yang isinya Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin Hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali Sehingga mereka tidak diganggu Dan Allah maha pengampun, lagi maha penyayang Pemirsa, tren hijab pun lama-kelamaan semakin berkembang Kini tak lagi hijab terkesan zaman dulu Tapi justru hijab saat ini telah menjadi tren dalam dunia fashion Maka tak ayal banyak hijab-hijab yang terkesan sulit dan mungkin membutuhkan banyak jarum untuk memakainya Jika sudah berdandan rapi dan mengenakan hijab yang cantik Lalu tiba-tiba terdengarlah suara azan Bertanda masuknya waktu sholat Kita pun mengetahui sholat adalah hal yang wajib Tetapi terkadang yang menjadi permasalahannya ialah Hijab yang sudah tertata rapi dengan cantik Mau tidak mau kita harus melepasnya lagi untuk mengambil air wudhu Karena syarat syah dari wudhu itu sendiri ialah Mengalirnya air ke anggota tubuh yang telah ditentukan oleh Allah SWT Sejenak kita berpikir Bolehkah perempuan berwudhu tanpa harus melepas hijab? Jika itu boleh Lalu bagaimanakah cara melakukannya? Pemirsa Berwudhu tanpa melepas hijab sebenarnya bukan hanya karena sulit untuk melepasnya Tapi seringkali seorang muslimah berhijab merasa kesulitan jika harus berwudhu di tempat umum yang terbuka Mungkin maksud hati ingin berwudhu secara sempurna dengan membasuh anggota wudhu secara langsung Namun jika hal itu dilakukan dikhawatirkan aurat kita terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya Karena anggota wudhu seorang wanita muslimah sebagian besar adalah aurat Kecuali wajah dan telapak tangan menurut pendapat yang terkuat Tapi jangan sampai hal ini jadi masalah yang besar dan menjadi alasan kita untuk berani meninggalkan sholat Sesungguhnya Allah berfirman yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 Pemirsa terkait wudhunya seorang muslimah yang tetap memakai hijab Maka diperbolehkan untuk mengusap hijabnya sebagai ganti dari mengusap kepala Dalil yang menguatkan yaitu umus salamah radiyallahu anha Dahulu pernah berwudhu dengan tetap memakai kerudungnya Dan beliau mengusap kerudungnya Apabila umus salamah melakukannya dan tidak diperbolehkan oleh Rasulullah Tentunya beliau akan melarang umus salamah melakukannya Dari Amur bin Umayyah dari bapaknya beliau berkata Aku pernah melihat Nabi SAW mengusap bagian atas surbannya dan kedua kufnya Hadis Riwayat Al-Bukhari dalam Fatul Bari 1308-205 dan lainnya Lalu dalam kondisi apakah perempuan berhijab diperbolehkan untuk mengusap hijabnya ketika berwudhu? Menurut Majmu' Fatawa Rasail Ibnu Usaimin Maktabah Saimillah Jika membuka hijab itu dirasa menyulitkan karena udara yang teramat dingin Atau kerudung sulit untuk dilepas dan sulit untuk dipakai kembali Atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka hijab Karena khawatir akan terlihat auratnya oleh orang lain Maka tidaklah mengapa Namun jika memungkinkan untuk membuka hijab Maka yang lebih utama adalah membukanya sehingga dapat mengusap kepalanya secara langsung Mengusap seluruh atau sebagian hijab yang sedang dipakai Ya, dalam hal ini suruban memang dikiaskan dengan hijab Karena itu cara mengusapnya pun sama Boleh mengusap seluruh bagian hijab yang menutupi kepala Atau boleh sebagiannya saja Akan tetapi jika dirasa sulit untuk mengusap seluruh hijab Maka diperbolehkan mengusap sebagian kerudung yaitu pada bagian atasnya Lalu bisa juga untuk mengusap ubun-ubun dulu Kemudian baru mengusap hijabnya Dari Al-Mukhirah bin Syubah radillahu anhu Bahwa Nabi SAW pernah berbudu mengusap ubun-ubunnya Surubannya dan juga kufnya Hadis Riwayat Muslim 1230 274 Jadi, bagi seorang Muslimah diperbolehkan untuk mengusap hijab atau mengusap hijab dan juga sebagian rambutnya Tapi jumhur ulama lebih kuat pendapatnya apabila mengusap sebagian kecil dari rambut bagian depan atau kemudian hijabnya Pemirsa beriman Cara berbudu tanpa harus mengepas hijab sebenarnya cukup mudah Kita bisa mengusap sebagian rambut di ubun-ubun kita Lalu baru mengusap bagian atas hijab Segala sesuatu yang mungkin kita anggap sulit Pasti selalu ada jalan keluarnya Terlebih lagi mengenai masalah wudhu Karena jangan sampai kita rela meninggalkan sholat yang wajib Hanya karena sulit berbudu Astagfirullah Dari Al-Mukhirah bin Syubah radillahu anhu Bahwa Nabi SAW pernah berbudu mengusap ubun-ubunnya, surubannya, dan juga kufnya Hadis Riwayat Muslim 1230 274 Jadi, bagi seorang Muslimah diperbolehkan untuk mengusap hijab atau mengusap hijab dan juga sebagian rambutnya Tapi jumhur ulama lebih kuat pendapatnya apabila mengusap sebagian kecil dari rambut bagian depan atau kemudian hijabnya Pemirsa beriman Cara berbudu tanpa harus melepas hijab sebenarnya cukup mudah Kita bisa mengusap sebagian rambut di ubun-ubun kita Lalu baru mengusap bagian atas hijab Segala sesuatu yang mungkin kita anggap sulit Pasti selalu ada jalan keluarnya Terlebih lagi mengenai masalah wudhu Karena jangan sampai kita rela meninggalkan sholat yang wajib Hanya karena sulit berbudu Astagfirullah Ini Alhamdulillah loh Aku juga emang sempat dengernya dari salah satu ulama Ketika itu kita lagi mau sholat bareng Terus beliau bilang Sesekian kalau emang gak bisa lepas jilbabnya Gak apa-apa Karena Rasulullah itu pernah ada ceritanya Bahwa beliau itu mengusap kepala sorbannya Tapi gak mencopot sorbannya Jadi dari situ sekarang saya kalau wudhu gak sempat lepas jilbab Sudah selesai wudhu, kena rambut sedikit Ininya juga tetap saya kenain Tapi dari luar Tapi itu banyak sekali orang yang masih belum paham soal itu loh Ya sebetulnya ini adalah kemudahan ya Karena memang agama kita tidak menulitkan Yang penting tahu tata caranya Sebetulnya ada yang menarik juga nih Itu kan dari sisi wanita Kalau pria itu banyak juga yang sholat Tapi pakai kekuas kaki gitu ya Dengan alasan misalnya di negara yang lain itu dingin atau apa Tapi disini juga ada Kayaknya boleh juga nanti kita bahas ya Tunggu ya nanti Oke nanti kita bahas Soalnya katanya sih kalau berwudhu itu Sepatu kalau emang dalam keadaan yang sulit banget Gak usah dilepas Ketika kita tahu pakai sepatu dan kos kaki lagi Dalam keadaan yang suci Kita tinggal usapkan di atasnya Kalau untuk wanita seperti itu ya Begitu sih Nanti kita akan bahas mungkin akan lebih detail lagi Tapi setelah ini kita akan membahas tentang Tengah nyari jerawat ya Karena saya mau bahas tentang Bagaimana menghilangkan jerawat dengan madu Suka pakai madu berarti ya Kalau saya lebih banyak minumnya sih Diminum Nanti katanya bisa buat nyalain jerawat Gimana cara ya Jangan kemana-mana Tetap di Berita Islami Siang Terima kasih telah menonton selamat menikmati